Intro Klarifikasi Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Warga Satya Indonesia terkait dengan penanganan perkara almarhum adnasa di Desa Alam Enda Kecamatan Ranca, Bali, Kebupaten Bandung bahwa LBH Satya Justisya menyatakan tidak tahu menahu terhadap seluruh kegiatan LBH dan Tipikor Perkumpulan Ikatan Warga Satya Perjuangan sehingga surat klarifikasi ini dibuat serta temuskan kepada instansi terkait Perkumpulan Warga Satya Indonesia telah memberhentikan Hans Johana dan Saudara Deddy Junaidi yang menjabat pengurus LBH dan Tipikor Perkumpulan Ikatan Warga Satya Indonesia namun telah diberhentikan dari kepengurusan LBH dan Tipikor Perkumpulan Warga Satya Indonesia sejak menerima informasi mengenai status dan kedudukan Saudara Hans Johana Esha dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Terkait masalah ahli waris ada yang ada di Desa Alameda Kejabatan Baratungur memang terkait dulunya kuasanya kepada lembaga bantuanku Ikatan Warga Satya Indonesia namun setelah kesini tanpa sepengatuan timbul dualisme dan menjadi kuasa hukumnya yaitu dari lembaga bantuanku BP Corp IWS Perjuangan dulu dia adalah wakil ketua dari saya memang tapi sekarang bukan anggota lagi dan dikarenakan orang tersebut seolah-olah mengaku-mengaku sebagai pejabat sebagai kejadian maka dari itu kami dari Lomba IWS mengkarenifikasi bahwa sekarang hubungan antara kuasa hukum yang lama dan yang sekarang sudah tidak ada sempurna lagi maka dari itu segala perbuatan mereka mengatasnamakan lembaga tipikor IWS Perjuangan bukan tanggung jawab kami dan kami adalah lembaga bantuanku dikatan warga setiap Indonesia dan kemarin-kemarin sudah mempromasi saya kepadaku hari karena saatnya bahwa memang sudah tidak ada sempurna dari Kebupaten Bandung, Jawa Barat Tim Liputan Hadas TV mengabarkan